Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua kabarnya baik-baik saja ya Sehat-sehat selalu, amin Selamat datang di kelas Bahasa Inggris kita pada hari ini Dan selamat datang di channel Youtube saya Oke semuanya, hari ini kita akan meneruskan tentang material kita Jadi pada hari ini kita akan belajar Melanjutkan pelajaran yang kemarin Terkait dengan verbal simple present tense Nah untuk yang kemarin Kita telah belajar verbal simple present tense Secara umum Apa saja untuk formulanya Membuat kalimat dalam bentuk positif Membuat kalimat dalam bentuk negatif Dan membuat kalimat dalam bentuk interogatif atau tanya Bahkan kemarin juga kita telah membahas terkait dengan kata kerja bantu ya Do dan das Begitu ya Nah pada kesempatan kali ini Kita akan lebih mempelajari Lebih jauh lagi Lebih dalam lagi Terkait dengan kalimat positif verbal simple present tense Begitu ya Oke everyone Are you ready to join our class today? Apa yang siap untuk bergabung di kelas ini? Baik everyone Before we start to learn together about this topic It is better for us to initiate our class today by reciting basmala together ya Sebelum kita membelajari atau memulai Begitu ya pelajaran kita pada hari ini Atau topik yang kita akan pelajari Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Thank you very much Oke everyone Today we will learn about Verbal Ya Simple Present Tense ya Kita akan bebelajari Verbal simple present tense Especially Kalimat positif Atau Positive sentence Baik everyone Masih ingat Untuk rumus atau formula Kalimat positif Untuk verbal simple present tense Baik kita tuliskan kembali Agar Tersimpan di dalam memori kita Untuk rumus atau formula Kalimat positif Dari Verbal Simple present tense Subject 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 Plus verb 1 Atau kata kerja Bentuk pertama Nah kata kerja ini Itu ada yang ditambahkan S Atau Is Nah ini khusus untuk Subjectnya adalah He She Dan it Jadi untuk Subject I You We Dan they Itu tidak Ditambahkan S Atau Is ya Di depan Kata kerja bentuk pertamanya Begitu ya Nah Yang pertama adalah Subject Kemudian Kata kerja bentuk pertama Kemudian untuk Subject He She It Itu ada yang ditambahkan S Atau Es Kemudian disini ada Object Kemudian ada Complement Atau Lengkap Atau keterlangan Begitu ya Mari kita sama-sama Simak kembali ya Untuk Formula Atau rumus Kalimat positif Verbal Simple present tense Adalah Subject Plus verb satu Plus object Plus complement Ya Untuk verb satu Ya Khusus Untuk Subject He She Dan It Itu Ditambahkan S Atau Es Ya Tergantung Kata kerjanya Begitu ya Dan Selain He She It Yang berarti Are you We They Itu Tidak Ditambahkan S Atau Es Ya Setelah Kata kerja Bentuk Pertama Begitu ya Baik Kita langsung Ke kalimatnya Ya Atau Contoh Kalimat positif Dari Verbal Simple present tense Kita hapus Terlebih dahulu Baik Kita Hari ini Mempelajari Kalimat positif Terlebih dahulu Begitu ya Dengan Menggunakan Berbagi Macam Subject 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 I Atau Saya Baik Contohnya Adalah Rumusnya Kita Tuliskan Kembali Disini Subject Plus Sub 1 S Atau S Untuk He She Dan I Kemudian Plus Object Plus Mohon maaf Plus Complement Oke Subjectnya Disini I Satunya Misalkan Cook Begitu ya Atau Memasak I Cook Noodle Misalkan ya Memasak Mie Jangan lupa Titik ya Setiap kalimat That's important Itu penting sekali Oke Disini Subject Kemudian Ini adalah Bentuk Pertama Atau Kata kerja Bentuk Pertama Dan Ini adalah Object Begitu ya Baik Nah Ini Mengapa Tidak Cook Dikarenakan Subjectnya I Beda lagi Kalau Misalkan Subjectnya Adalah She Maka Kata kerja Pertama Ini Bentuk Pertama Cook Ini Menjadi Cook Begitu ya Ini Perbedaannya Begitu I Cook Noodle Saya Memasak Mie Begitu ya Oke Kita Lanjut Disini ya Untuk Contoh Yang kedua Kita Menggunakan Subject You Begitu ya Kita Hapus Terlebih dahulu Kira-kira Untuk kalimatnya Apa ya Subjectnya Apa You ya Baik Satunya Misalkan Tiba Ya Kata kerja Dalam Bahasa Inggris Ya Atau Bahasa Inggrisnya Tiba Adalah Arrive Ya Jadi You Arrive Kamu Tiba Di Supermarket Sebagainya You Arrive Atau Kamu Tiba Di Rumah Saya You Arrive At My House Begitu ya Oke Ini Contohnya ya Kita Menggunakan Subject You Disini Subject Ya Sudah Betul First Arrive Ya Bukan Arrive Ya Tidak Ditambahkan S Karena Subject Disini Adalah You You Arrive At My House Begitu ya Ini Komplementnya Begitu Kamu Tiba Di Rumah Saya Begitu ya Kita lanjut Disini Menggunakan Subject Yang Lain I Sudah You Sudah Sekarang We Ya Baik Kira-kira Untuk Kalimatnya Apa ya Untuk Subject We Baik Misalkan Kita Menonton Power Ranger Movie Atau Film Power Ranger Misalkan We Subject Menonton Watch Ya Oke We Watch Power Ranger Movie Ya Oke Karena ini Sebuah Nama Ya Ini Besar Power Ranger Movie Contoh ya We Watch Power Ranger Movie Ya Kita Menonton Film Power Ranger Begitu ya Ini Kalimat Positif Kita Perhatikan Kembali We Disini Adalah Subject Watch Disini Adalah Film Satu Ya Tidak Ditambahkan S Atau Is Karena Subject Nya Adalah We Begitu ya Power Ranger Movie Begitu Adalah Objek Nya Begitu Baik Kita Lanjut Dengan Menggunakan Subject They Disini Kita Hapus Kembali Baik Untuk They Misalkan Mereka Membawa Banyak Surat Begitu ya Subject 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 Mereka Mereka Dalam Bahasa Inggris Berarti They They Kemudian Membawa Bahasa Inggris Adalah Bring Betul Sekali They Bring Kemudian Banyak Surat Many Letters Misalkan Postman 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 Mereka Mereka Membawa Banyak Surat Kita Perhatikan Dan Jangan Lupa Titik Begitu Oke Disini Ada Subject They Verb Satunya Adalah Bring Many Letters Adalah Object They Bring Many Letters Begitu Ya Begitu Teman Teman If you have Any Questions Regarding These Matters Please You can Give Your Questions Your Comments On Comment Box Below Oke Kita Lanjut Disini Ini Untuk A U B Berarti Sudah Kita Sudah Membuat Kalimat Kemudian Kita Lanjut Ke Subject He He Yaitu Dia Laki Laki Misalkan Adalah Kalimatnya Apa Dia Membeli Mobil Warna Biru Begitu Misalkan Subject Adalah He Kemudian Membeli Dalam Bahasa Inggris Adalah Buy Nah Kemudian Disini Dikarenakan He Ya Berarti Kita Menggunakan Ada Tambahnya S Atau Es Setelah Verb Satu Atau Disisipkan Begitu Nah Kebetulan Ini Boy Jadi Tambahnya Adalah S He Buys A Blue Car Mobil Warna Biru Oke He 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 Buys A Blue Car Ada Tambahnya S Disini Dikarenakan Subject He Jadi Ada Tambahannya S Begitu Disisipkan Di kata kerja Buy He Buys A Blue Car Kita Lanjut Menggunakan Subject She Begitu Dia Perempuan Baik Misalkan Dia Perempuan Memakai Memakai Apa ya Coba Teman Atau Dia Perempuan She Memakai Adalah With A Beautiful Clothes Misalkan Atau Memakai Dress Saja A Beautiful Dress Dress Yang Cantik Yang Indah Nah Jangan Lupa Dikarenakan Subject She Yang Berarti Adalah Nanti Dalam Kata kerja Bentuk Pertamanya Harus Ditambahkan S Atau S Kebetulan Adalah Ini Kata kerjanya Where Jadi Tambahnya Adalah S Begitu Ya Jadi She wears A Beautiful Dress Dia Menggunakan Dress Yang Cantik Yang Indah Baik Ya She Wors A Beautiful Dress Kemudian Untuk Sub Yang terakhir Adalah It Ya Baik Misalkan Kucing Begitu Ya Kata ganti Untuk Kucing Begitu Itu Yang saya Ketahui Begitu Dari Ibu Dosen Ya Untuk Kucing Atau Binatang Itu Kata Gantinya Bisa Misalkan Kucingnya Telah Diidentifikasi Sebagai Kucing Male Male Cat Begitu Ya Maka Kita Bisa Menggunakan Kata ganti He Langsung Begitu Ya Atau Misalkan Kucing Tersebut Merupakan Kucing Yang telah Diidentifikasi Sebagai Female Cat Atau Kucing Perempuan Ya Maka Kita Bisa Menggunakan Kata gantinya Adalah She Namun Apabila Tidak Teridentifikasi Kita Bisa Atau Belum Teridentifikasi Ya Untuk Kelaminya Apa Begitu Kita Bisa Menggunakan Kata Ganti It Seperti Itu Dari Ibu Dosen Saya Begitu Saya Masih Ketika Kuliah Dulu Beliau Mengatakan Begitu Nah Misalkan It Disini Adalah Seekor Kucing Ya Oke Begitu Mohon Maaf Oke Kucing Memakan Ikan Ikan Begitu Ya Eat It's A Fish Nah Ada yang kurang Betul Sekali Ya Dikanakan Subjectnya Disini Adalah Eat Begitu Ya Jadi Kata kerjanya Disisipkan S Atau Es Kebetulan Adalah Eat Jadi Es Ya Eat It It's Fish Begitu Ya Kucing Memakan Saekor Ikan Begitu Ya Saekor Kucing Memakan Saekor Ikan Begitu Ya Atau Kucing Itu Memakan Ikan Begitu Ya Oke Everyone I think That's all Enough For today's Meeting Saya rasa Cukup Sekian Untuk Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Ya And Thank You So Much For Your Attention And For Clicking This Video You Have Any Questions Please Read To Ask Me You Can Give Your Comments Your Questions Your Suggestion On Comment Books Below Ya And Once Again I Say Thank You So Much Ya Terima Kasih Sekali And We Will Meet Again Tomorrow Kita Akan Bertemu Lagi Insya Allah Besok Hari Okay Everyone We Close Our Meeting Today Say Hamdallah Together Kita Tutup Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Membaca Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Irubi Alamin And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a great day And See you On the next Video Bye Bye Everyone